Terus vlognya yang bakal dipenangin lapu-lapu Linknya sih, aku penasaran linknya nih Purple buffnya apakah bakal coba untuk ngerusuh milik EFOS SG atau enggak? Yang lebih serem lagi kalau EFOS SG mereka langsung nge-press ke arah dari Nah itu, awal-awal udah gak dikasih purple buff sih Ya gimana ya? Iya gimana ya bun? Purple buff kan agak otomatis agak ngering Setelah itu mau ke turtle Turtlenya bisa disekan lagi di 2 menit pertama kan? Kita mulai dari kedabut Baik lah Apakah akan 2 kosong? Apakah akan 2 kosong? Ataukah satu sama? Jadi buat kalian juga boleh langsung nongol di kolom keping kita dengan prediksi kalian Apalagi selalu tetap harus mendukung ya Pemain-pemain Indonesia nanti yang akan berlagak Tapi untuk sekarang kita akan melihat dulu bagaimana pertempuran Dari DreamX VS EFOS SG game yang kedua Iya dan langsung saja kita masuk ke Land of Dawn kali ini Dan bakal menjadi game penentu ya tentunya Apakah EFOS masih bisa mengenangkan 2 kosong? Apakah ada yang jenggalan dari teman-teman DreamX? Apa justru DreamX yang akan menyengkap? Oh iya disengkap? Tenggel kan? Tenggel dulu kan? Tenggel dulu kan? Dan Nyx Semangat sekali ya Semangat sekali ya Itu masih ada soul bloom juga Jadi emang udah ada first image di early juga ya sebenarnya Mas EFOS kemarin udah sempat diturungin First image nya dari 500 di 400 JPL tadinya udah gagal Sekarang solo mendadak hadir Langsung dikroyok oleh 4 orang sekaligus Akankah dia bisa bertahan karena sedikit lagi SPR tersisa Ada homies di bagian belakang Dengan orange buff yang gak mau memaksakan keadaan Karena tetep dia butuh purple buff Iya dan kali ini bakal coba untuk notasi terlebih dahulu Dari seorang homies JPL yang masih gercep juga Masih mau lebih JPL langsung ngerusul lagi-lagi dan lagi Tapi Aion udah siap untuk membackup JPL What are you doing? Slurping off lagi dan lagi Ya nyebrangnya jauh sih dari orange buff ke purple buff lewatin Iya Sudah kedua mid Bro hati-hati bro Sementara Pokemon akan langsung ditabrak oleh ban yang berputar-putar Untungnya masih bisa digocek ya Ngeri loh tadi liatnya tuh liat banget kayaknya Aduh seru banget ya itu kalau kata Uji pengen setangga Dan berhasil untuk mengemankan purple buff terlebih dahulu Untuk homies sendiri dan Lewisnya kali ini bakal coba di shutdown Dengan adek si dokill dan juga kuat si Edo pak bulung Iya tadi ingin menabrak tapi ternyata ada 4 hero yang berkumpul sekaligus Dari pose Eji membuat Baxianya harus berpikir ulang dengan cepat Karena tidak mau dan tidak bisa untuk memaksakan keadaan Ada wave minion yang sedang beradu juga Di bagian atas lapu-lapu masih santai Lakun ataupun pengamanan terhadap lainnya Tidak berhadapan dengan Esmeralda Ayo di bagian mid mengamankan juga areanya Iya Dan kali ini 2 untuk 1 masih dipegang oleh Dream Max Biasanya Artinya memang Dream Max mungkin lebih agresif kan Kalau kita lihat GPL pun disini sudah terpik off dua kali Dan ada mungkin itu strategi juga sih buat GPL Mungkin coba untuk apa ya memberikan distraction juga buat teman-teman dari Brazil Dan sekarang Tuttle-nya pun sudah hadir ya bagaimana set-up yang akan mereka lakukan Sesaat lagi kita akan lihat pun sama-sama Ada Meike yang langsung dilemparkan aja payung ke arah tubuhnya Tapi masih bisa menahan karena belum berasa damage yang dikeluarkan oleh Kagura di awal-awal Biasanya nih teman-teman dari post SG sudah peka sih kalau tertentu yang muncul Tapi kalian sudah boleh masuk dengan Shadow Kill juga Dan langsung mundur dengan adanya yang kuat Shadow yang dipopok oleh Potato Dan bakal coba untuk nge-clean win yang terlebih dahulu Masih coba untuk tarik ulur tapi Louis sudah melihat Tidak ada way of breaking langsung ke arah GPL tapi gak ada follow up-nya Louisnya sendirian justru malah digepek-gepek sama Ini maktos ya Dan bakal Meike-nya juga bakal coba untuk memisahkan team fight antara Potato dan juga GPL Iya sebenarnya Aion dari bagian belakang dengan memberikan payung ke bagian depan Untungnya Nix masih bisa kabur tapi black shotnya dihalangi dengan tubuh dari homies Iya, di body block kayaknya ya Ini kayaknya jiwa-jiwa back ini nih, dapak bola nih kayaknya Dia langsung nge-block nih Kamu pergi biar aku yang menghalangi mereka Wah, dia menghalangi dengan badannya sendiri Akan aku lindungi kamu berpubah Iya, kan biasanya tuh kalo pemain bola kan ada yang mau nge-golein langsung dibadanin Kan omnya kayaknya gitu tadi, karena perubah yang mau disikat langsung Aduh, ini kali ini dari Cabral sendiri masih untuk 1p1 aja deh kan semeralnya di area atas ya Masih cukup adem-ayem berdua seperti gak terlalu rusuh Ini dia link dari Brazil, akankah linknya pakai dekker di kakinya di saat lompat-lompat begini ya Karena sekarang kita lihat aja dia langsung nusuk ke arah bawah dengan depresornya Tapi ternyata masih belum sakit, masih belum berasa Table to play pun terpaksa langsung dikeluarkan kecil aja Dia harus mengeluarkan pinpoisenya untuk kabur Tapi ternyata tidak Masih pede banget untuk melakukan ataupun memberikan damage ke bagian depan Iya, dan bakal masih ada Miki juga emang mencoba untuk mencoba dengan follow up Dia langsung The way of dragon Dan bahkan harus tumbang selanjutnya rotasi dan bantuan dari seorang Lewis dan juga Hormis disitu ya Kayaknya tadi dia sengaja deh gak mau langsung ditendang langsung ya Karena ditendang jauh dia menunggu biar link yang ngehabisin gitu ya Dan berikutnya juga Iya Pokemon langsung nge-cleam ini untuk yang cukup cepat kali ini dengan AI-Blazing 2 Tapi Hormis, oh gak ada ini ya Aduh kayaknya Gak ada besok-besok ini, besok diompar ke depan Ya ampun Ayo langsung ini nge-cleam ke arah seorang Miki kali yang bakal coba dikejgar Mixnya udah mulai datang tapi dia udah low banget GPL juga mau follow up dengan cukup baik Pokemon-nya tumbang tapi Miki masih bisa mundur Masih ada bang si hasil Unity 40 Wow, misi mereka komplit Karena dia tadi nafsu banget kayaknya sama Pokemon gak dapet-dapet Masih bisa ditahan Pokemon sampai dengan menit kelima Tapi itulah dia apalah daya yang gak bisa bertahap lama-lama hilang sudah Sakit banget loh ini Hilda masihpun udah di nerf ya Ini Bibukos ampun banget ya Udah nagih uang 6 bulan belum bayar kabur-kaburan dulu Langsung disikat makanya Ya tapi kalau bicara soal seperti ini tadi-tadi ini Event Soul lihat dunia di atas Dia bisa dapetin orange buff juga jadi cukup enak tapi Jampaknya gak bakal dibiarin kabur Karena kalau dari Dream Max-nya mereka sudah sadar Di bagian atas ada satu orang yang cukup Wow, Hilda aja berhasil mendapatkan ke arah Link Ditungguin pas turun langsung gak digetok Hilang sudah Link-nya setelah melakukan Tempo Soblet Tapi sekarang kita lihat sewa unitinya dari Meike masih berputar-putar aja Belum mau melakukan tabrakan Tapi untuk JPL masih memberikan getokan ke bagian depan Di bagian tengah ada Nyx yang masih mempertahankan area di mid Ion pun mulai memberikan balasan terhadap Apa yang dilakukan oleh Nyx Iya dari Evo sih mereka udah dapetin Taret dan juga Taret di top lane-nya ini yang paling gak selain adalah Soul-nya ini bebas banget lihat tadi Iya dari tadi dia by one dia bisa sampai jalan ke orange buff Itu sudah maksudnya bahwa Espraldanya dia sudah punya peranan penting di top lane Iya walaupun satu Outer Taret ataupun lane yang dia jaga juga udah jebol om ya Tapi setidaknya sekarang kita lihat lagi pertempuran di bagian turtle Udah langsung berhasil mendapatkan turtle Yang akan mengeluarkan shadow kill Gak ternyata masih santai aja untuk bisa mendapatkan satu point kill Yang ada tepat berada di depan mereka Yaitu Baxia yang menjadi korban Dan kalau aku lihatnya sekarang sih ini lebih ke arah Dream Max Mereka masih punya early damage yang cukup Untuk bisa ngangkat atau bahkan untuk mungkul mundur pemain-pemain dari EVOS SG Jadi mereka butuh waktu lah ya Untuk bisa function dulu buat bisa dapetin Wow itu tadi kita lihat aja ada pressing duet Yang masih bisa ditahan oleh Cabral Dan JPL pun digocek oleh Cabral Oh tapi gak bakal dikasih pulang begitu saja Dan langsung ditembangkan Maggie mulai datang kali ini dengan adanya berasal Cinelli Tapi ternyata udah ditungguin sama Potato Dan juga kawan-kawan Waduh kenapa tadi gila itu cepet banget Kenapa tadi lapu-lapunya malah menerjang masuk ke arah rumputan Walaupun Baxia ada Tapi kan dia setidaknya bisa masuk ke dalam taratnya ya Cibamaya Mungkin dia gak menyangka sih ada Pokemon-Pokemon yang juga Potato ya Tapi kali ini dari JPL Masih berada di garis depan mencoba untuk menghalau Tapi lihat di si belakangnya homiesnya Tempe Soblet untuk pundur saja Karena dia tahu damage dari Potato juga Pokemon Itu disakit banget Sedangkan Ion pun memberikan burst damage yang cukup perih dengan payungnya Mungkin mulai masuk lagi dan lagi kali ini Tapi masih ada Blazing Duet dari seorang Potato Dia bakal bisa menumbangkan dua member Pokemonnya juga mencicil dengan baik Blazing Duetnya on point sekali Penisahkan dua aja nih Pak Bulung Iya karena tadi kita lihat aja efeknya udah mulai terlihat nih bagaimana Yang mendadak Matindahnya yang berubah menjadi kuyak kayak gitu Dengan update-up dengan Potato Tapi sekarang sakit banget Kedo-Kedang udah diciptakan Tapi lapu-lapu masih belum menyerah Dia memberikan sebuah terjangan dengan hatunya pegang yang cukup besar Di maju lagi ke bagian depan Lompat lagi ke bagian belakang Pokemon dan juga Ion hanya melihat dari kejauhan Iya Mau tidak mau Kak Braleh menggunakan ultimate untuk meng-clear mission saja ya Itu terpangsa banget karena bisa aja di-push Threat Basmidnya Kalau mereka hampir hilang Threat Basmidnya itu bakal special banget sih Dua teman-teman dari Dream Max Iya ini JPL tank mah tank Cuman kan tanknya udah penuh ya Oh iya mohon maaf udah 8 ya Bun Udah maaf nih gitu kan Geprekkannya bikin vertigo lah Susah banget tuh kalau sekali di-eprekk ya bye-bye Dan kali ini lihat masih mau coba lagi dan lagi Dari seorang Makin tapi Lamp GPLnya bakal coba lawan 3 orang Mulai masuk dengan Racer to Six-Eye dari seorang Nyx Tapi Nyxnya bakal coba di-heart Aduhnya potato dengan Kita lihat itu Shadow Kill yang on point banget Langsung menghargai support dari teman-teman Dream Max Dan bahkan kita lihat Homies dari sini gak bakal bisa pulang GPL Bener-bener sakit banget dan bahkan dia masih cukup kuat Untuk menaruh damage yang keluar dari seorang Link Sedangkan kita tadi bisa dp-side fight-nya Wah, 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 wah ini Speralda bahaya banget sih Tidak ada so Semua di jogging langsung gak ada yang akan bisa bertahan Kalau Speralda sudah seperti ini Melenggang ranggung dengan bebas ya Pak Bulong Iya, udah enak banget Nah, loh! Wah, lihat takutnya Luis, udah loh banget langsung ada di-stop Pimpoteto dengan Coach Shadow What? Balik lagi lebih ke arah EVOS SG Mereka sudah punya DMR Mereka udah pede banget sih Semuanya sudah punya Siapa yang gak punya DMR sekarang? Wah, 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 wah Masuk Pokemon 1 versus 2 kali ini Tapi dia bakal coba untuk nge-goce ke lebih dahulu Masih ada battle mirror image dan Pokemon baru nge-goce begitu cepat Tapi Homies ternyata ada support dari seorang Nyx disitu Iya, ini JPL-nya sekarang mungkin berubah peran jadi next level hero Nge-poke ya, Om ya? Tiap ya nge-poke orang sekarat Temen-temennya mah enak tinggal masuk gitu loh Iya, makanya Makasih JPL gitu Langsung sikat, thank you bro, sikat Bro, 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 jangan kesini bro, masih penuh bro Masih penuh bro, bentar ya, gua poke dulu nih Colek dulu dikit gitu Colek dikit, dikit Tapi perbedaannya Tony udah lumayan jauh Supaya di DMR 10, perbedaannya 5000 Dilihat GPL, gak ada takutnya dia, udah full stack Tapi, iya, gak bisa ternyata pribadi juga sih Iya Ini 5-5-nya dari EVOS SG semuanya, DMR Kalo dari Dream Max-nya, mungkin lebih ke arah kayak Matilda Matilda masuk ke late game, JPL-nya Iya Kayak susah banget buat bisa masukin ultimate-nya dia Betul, dan bahkan ini Soul kalo dibawakan late game-nya Wah, udah susah ditumbangin sih Iya, banget coba open map kali ini Langsung masuk kali ini, tapi dia berdamage dari seorang Chou Itu juga sakit juga ya, dari seorang Mix kali ini masih bisa digerak Tapi Aion bakal coba mundur terlebih dahulu Cabralnya sendirian di area depan Gak ada follow up dari temen-temen Dream Max Karena dia bakal fokus untuk mendapatin Aion terlebih dahulu Komisnya bakal tumbang kali ini, tapi Mix-nya bakal melenggang kangkung Terbang di area atas bagikan kuntilanak Tapi lihat bakal ditumbang langsung oleh seorang Potato Yang udah memiliki David cukup banyak Kali ini bakal ditripang skill Ska Karena masih ada Dwayne Drake of Dragon Jadi seorang Louis kali ini Dan bahkan lihat curi kainnya sakit banget Dan berhasil diamankan Dan di wipe out oleh temen-temen dari EVOS Singapura Iya itu dia, circling eagle dari Mas Milda Dini nabrak yaudah selesai Iya Tapi masalahnya Moteto disini udah gak tau Oh mohon maaf ya TBR Iya udah mohon maaf nih, salah jawab deh Lu dong, kenapa gue Untuk EVOS SG Wah mati udah ya Belah kita ngomongnya kuyak Tadi ada yang terbang bagi kuntilan